assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya Baisan di channel Ihsan petani muda dan juga channel Ihsan tani tentunya teman teman semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah mudahan selalu diberi kelancaran dalam peraktifitas dalam mencari riski tentunya dan mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin oke teman teman ya disini Baisan sedang berada di lahan Baisan Baisan yang disini Baisan Budidaya CMK Tangguh F1 dari PTS Wisecap Panah Merah yang sekarang tepatnya tanggal 17 April 2024 ya untuk usia CMK Tangguh sekarang tepat usia 150 50 HST teman teman ya tepat 150 HST dan di 150 HST ini kegiatan present yaitu adalah proses pemanenan CMK tangguh F1 yang ke 29 yang dimana untuk di pemanenan kali ini kita petik berapa berarti berapa berarti terakhir kemarin tanggal 12 April 5 hari teman teman ya 5 hari setelah petikan ke 28 karena memang kemarin juga kita petik di tanggal 12 lebaran 2 hari ya jadi ini kita petik 5 hari itu pun karena memang kegiatan dari bulan tanggal 1 seawal sampai saat ini kegiatan padat sekali teman teman nah untuk aktivitas Wisan di lahan ini juga dari sebelum lebaran itu pun belum ada kegiatan yang namanya penyemprotan lagi teman teman ini jadi memang perawatan sangat kurang ya di karena memang kemarin pas akhir di bulan romaton terus bulan syawal kegiatan pasti padat teman teman ya entah itu kegiatan keluarga ataupun yang lainnya nah ini insya Allah besok kita lakukan penyemprotan ini untuk menyelamatkan buah yang ini yang sudah kita rawat kemarin kita pacu bunganya nah ini mudah-mudahan yang ini bisa kita panen nantinya teman teman karena ini buahnya masih lumayan nah ini nanti kita semprot untuk mengantisipasi antraksnya terus hemat ulatnya juga ini sudah mulai kelihatan lagi dan antraksnya juga kelihatan ini karena memang aktivitas kegiatan di lahan ini kemarin sempat betul-betul tidak aktivitas perawatan nah ini ini ada kejaraan antraks teman teman seperti ini ini harus kita antisipasi dan kalau bisa kita petik seperti ini nah terus kita buang dari lahan pertanian atau kita ketimbun teman teman ini mungkin kalau kita nunggu kita nunggu buah yang ini yang merah mungkin sekitaran 15 harian teman teman ini karena masih lumayan sekali buahnya ini kita selamatkan buah yang ini dan kalau memungkinkan ya kita rawat lagi teman teman karena memang ini juga usianya sudah lumayan bukan lumayan lagi sudah tua 150 HST nah itu berarti sudah 6 bulan ya 6 bulan dari pindah tanam ya sepenuhnya kalau kita rawat maksimal dari awal kita rutin pemukukan terus menyemprotan insya Allah untuk saya muka tangguh ini memang dia karakternya bunganya terus lanjut tidak stagnan teman teman jadi kalau ini memang kelihatan kalau ini memang benar-benar berhenti bakal bunganya memang kelihatan berhenti teman teman tidak seperti kemarin yang bunganya terus lanjut walaupun di masa-masa pemanenan nah ini walaupun kita masih panen juga di 29 dipetikan ke 29 buahnya masih banyak karena memang kita pacu kemarin sebelum bunga yang ini kita rawat kalau untuk dari buah memang masih lumayan terus mungkin serangan hama ulatnya yang lumayan parah teman teman nah ini bakal buahnya sepertinya terus lanjut ini yang seperti ini sudah ada kelihatan gejala hama ulat buah ini dari kemarin karena memang aktivitas di momen momen lebaran tidak sempat tentunya untuk merawat tanaman seperti ini teman teman sepertinya itu adalah acara keluarga dan silaturah ini insya Allah kita rawat besok untuk menghabiskan buah yang ada di atas ini nah yang belum mungkin lihat dari budidanya dari awal sampai di petikan kali ini kawan-kawan bisa lihat di playlist yang judulnya cmk tangguh F1 disitu ada semua teman-teman dari olah-lahan kita update semua dari pemupukan dari penyemprotan terus dari teknis budidaya kita rawat semua teman-teman dan kita update semua tinggal di pelajari satu per satu untuk teknis budidayanya ya dan jangan lupa sekiranya video-video bensin ada yang bermanfaat jangan lupa share dan juga dukung juga dengan tekan tombol like subscribe share juga ke media sosial teman-teman semua agar nanti channel lesan petani muda semakin berkembang tentunya dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian dan tentunya bagian sudah subscribe bagian sudah subscribe bagian sudah doakan selalu mudah-mudahan selalu diberikan selanjutnya dalam aktivitas selalu mencari riski tentunya mudah-mudahan diberikan riski yang banyak dan berkah teman-teman amin nah ini kelihatan sama kejalah sama ulet buah teman-teman ulet buahnya ini kelihatan mana tadi ada tadi buahnya uletnya kecil jatuh oke nanti untuk tonase kita update seperti biasa di rumah untuk packing dan mudah-mudahan masih dapat lumayan lah karena memang ini menunggu buah yang ini matang ini sambil kita rawat dan kita nanti habiskan buah yang ini teman-teman karena ini buahnya masih lumayan kalau tidak disemprot nanti habis dimakan antraks dan ulet teman-teman bukan dimakan antraks ya maksudnya terkena antraknosa atau yang dikenal dengan patek nah ini sama ulet buah ini teman-teman ya oke nanti kita lanjut untuk di update di pemanenan yang ke 29 ya alhamdulillah teman-teman ini di perhatikan yang ke 29 untuk CMK tangguh kalau kita masih dapat berapa ya mungkin kira-kira satu karung itu mungkin ada sekitar 35 kg ada kayaknya teman-teman tadi coba bayisan timbang kayaknya ada tapi belum dipilih ya belum dipilih belum disartir maksudnya yang 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 busuk terus ada yang hijau juga kita sortir lebih dahulu kira-kira ya sekitar mungkin 35 kg kita nanti coba timbang saja kalau sudah selesai teman-teman nah alhamdulillah ini dipilih kan ke 29 di 150 HST yang belum lihat edukasinya dari awal kawan-kawan bisa lihat di playlist yang judulnya CMK tangguh disitu ada semua teman-teman dari olah lahan terus pemberian basar pemimpulkan penyemprotan teknis budidaya ada semua banyak kumplit tinggal dipelajari satu per satu teman-teman nanti kita coba timbang untuk dipanian yang ke 29 dan jangan lupa supportnya dengan tombol like subscribe share juga ke media selalu teman-teman semua karena nanti channel sedang petani mudah semakin bermanfaat dan bisa memberikan edukasi di dunia pertanian bagi yang sudah subscribe bisa ndoakan selalu amin oke nanti kita coba untuk dipemanian yang ke 29 ya di angka 33,8 ya kurang lebihnya segitu teman-teman ya 35 ini ternyata 34 kurang 33 teman-teman untuk dipemanian yang ke 29 oke jadi mungkin cukup sekian dari bayisan tentunya sekali lagi supportnya dengan tekan tombol like subscribe juga share ke media soal teman-teman semua agar nanti semoga semakin berkembang dan tentunya bisa memberikan edukasi di dunia berkandungan bagi yang sudah subscribe saya selalu diberikan dalam aktivitas dalam mencari risiko yang banyak dan amin oke jadi cukup sekian dari bayisan selamat dan wassalam walaikum 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 oke selamat menikmati